Saya memuatku ini? Apa? Apa? Ya, apa pun Yusiku Beritahu ini adalah apa-apa? Bagus, ya Terima kasih Terima kasih Yusiku Yusiku Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat emak gue nanyain alasan gue senyam-senyum sendiri Yaitu, Oton Arminotensi sama episode 8 Buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-7, sikat aja langsung link playlistnya di bawah Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke wibu jomblo yang lainnya Supaya mereka juga bisa ikutan senyam-senyum sendiri seperti kita semua Oke, langsung saja Persiapkan jiwa jomblo dalam diri kalian Dan inilah dia ketika melekat sebelah kamar tiba-tiba membuatku jadi orang yang tidak berguna Scene dibuka dengan memperlihatkan Amane yang sangat terkejut ketika sedang memeriksa papan pembagian kelasnya Amane dan Itsuki nampak kembali sekelas Amane pun meminta bestinya itu untuk bersyukur karena dirinya juga sekelas dengan sang pacar Namun Itsuki langsung meng-counternya Karena ternyata Mahiru juga sekelas dengan mereka Alamah berselang, Kadowaki datang menyapa mereka berdua Namun entah apa alasannya Namun Kadowaki yang menyapa dengan ramah Membuat Amane mengingat masa lalu pahitnya dulu Yang mana Amane yang masih polos saat itu berakhir dikucilkan oleh tiga pembuli Kadowaki dan Itsuki dibuat terkejut sekaligus heran karena melihat Amane yang terdiam secara tiba-tiba Namun Amane berusaha menutupinya dengan berkata dirinya hanya sedang melamun Scene berpindah di rumah Mahiru yang melihat ratu wajah tidak enak dari sang husbu Mendekatinya dan menanyakan kondisi Amane Namun Amane hanya memberitahukan ada hal yang sedikit mengganggunya Dirinya juga meminta waifnya itu Untuk tidak perlu khawatir Setelah dipandangi beberapa saat Amane berpertanya padanya Yang mana ternyata Mahiru hanya merasa rambut Amane Akan sangat lembut jika disentuh Mendengar yang membuat Amane terkejut dibuatnya Mahiru kemudian meminta izin untuk menyentuhnya Setelah Amane mengizinkannya Mahiru nabak meminta Amane Untuk berbaring di pahanya Karena dengan bersender Itu akan membuat Mahiru Lebih mudah untuk mengelusnya Di saat Amane hendak menolaknya Gua saranin kalian bersiapkan hati kalian Merasa tak ada pilihan lain Mau tak mau Amane harus menurutinya Gua iri ba... Maksudnya Amane kemudian bertanya bagaimana jika tiba-tiba Dirinya berbuat buruk dalam posisi seperti itu Mahiru pun hanya tersenyum Sembari memberitahukan Bahwa dirinya akan berdiri dan menginjek Amane Dengan sangat kerasnya Mendengari tentu saja membuat Amane auto meminta maaf padanya Namun Mahiru merasa yakin Amane takkan mungkin melakukan hal seperti itu Dan ternyata Mahiru hanya berusaha membuat Amane kembali bersemangat Dan jika di suatu waktu Amane down lagi Mahiru siap mengelusnya sampai puas Amane pun hanya bisa terkejut karena waifunya itu Yang sangat perhatian padanya Setelah cukup lama dimanja oleh elusan mantap Mahiru Ternyata ajaran melulus di pangkuan seperti itu Berasal dari Chitose Di saat Amane memarahinya Karena mengira Mahiru Pernah mengelus pria lain Namun tentu saja Mahiru menekankan Itu kali pertamanya ia mengelus kepala seorang pria Karena dirinya hanya ingin mengelus kepala Amane saja Amane yang mendengarnya pun hanya bisa menikmati tiap-tiap elusan maut dari sang waifu Sesaat kemudian Mahiru bertanya pendapat Amane soal pembagian kelas tahun ini Amane pun memberitahukan dirinya terkejut Karena mereka yang bisa sekelas Mendengarnya membuat Mahiru tertawa kecil Dan menyebut wajah Amane yang terkejut tadi Sangatlah menarik baginya Jelas saja Amane terkejut Karena mereka yang harus semakin berhati-hati di sekolah Karena dirinya Jadi tak bisa mencari waktu senggang atau terlalu dekat dengannya Itu semua Karena mereka yang harus menjaga jarak di sekolahan Mendengar yang membuat Mahiru cemberut dalam seketika Di tengah Amane yang tidak peka Mahiru memberitahukan untuk sementara waktu Dirinya akan menerima kondisi seperti itu Mahiru juga menekankan pada husbunya itu Untuk tetap berlaku seperti biasa ketika sedang berdua Amane pun mengiakannya Namun baginya Berbareng sembari dilus seperti itu Bukanlah perlakuan biasa Akan tetapi Mahiru berkata mengelus Tidak dihitung Mengetahui sang husbu mengantuk Mahiru pun menenangkan Amane Dan memberitahukan dirinya akan membangunkannya nanti Setelah terbangun Amane yang mendapati wajah malaikat Beserta dengan dua bubanya Auto terbangun dari pangkuannya Setelah ditanya berapa lama dirinya tertidur Rupanya Amane telah tertidur sekitar satu jaman Mahiru yang menyebut wajah tidur Amane sangat terkawaii Membuat Amane salah tingkah Dan memintanya untuk tidak memandanginya saat tertidur Namun Mahiru auto mengkonternya Karena Amane juga sering melihat wajahnya saat sedang lengah Tidak cukup hanya dengan mencobit pipi Amane Mahiru nampak tersenyum Dan mengelus pipi Amane Mahiru meminta Amane Untuk bersandar padanya Jika perasaannya sedang galau Sama seperti dirinya saat bersandar pada Amane sebelumnya Merasa Mahiru menjadi semakin memaksa Mahiru pun memberitahukan kebanyakan cewek Memang suka memaksa Selain itu Tak ada yang pernah melihat sifat pemaksanya itu Selain Amane Amane yang malu-malu kucing Auto memalingkan wajah saking memerahnya Singkat waktu Sepulangnya dari game center Baru saja memasuki rumah Amane langsung disambut oleh sang waifu Terlihatlah Amane yang pulang membawa sekantong penuh hadiah Mahiru yang penasaran pun diminta oleh Amane Untuk melihatnya nanti Dan karena perutnya sudah lapar Mahiru memintanya Untuk pergi cuci tangan dan berganti pakaian Sedangkan dirinya akan mengambilkan nasi untuknya Setelah makan Terlihat Mahiru yang memandangi boneka kelinci yang sangat kawai Mengira Mahiru menyukai kelinci Namun ternyata Mahiru hanya sedang mencoba menahan diri Untuk tidak terlihat seperti bocil Di tengah Amane yang tersenyum melihat waifunya itu Mahiru yang sadar pun langsung menutupi wajahnya Dengan boneka kelinci yang sedang ia pegang Merasa sedang diledek Namun Amane memberitahukan dirinya Tidak sedang meledeknya Yang mana dirinya tersenyum Karena merasa Mahiru terlihat sangat kawai baginya Demi bisa menenangkannya Amane nampak mengelus kepalah Mahiru Dengan sangat lembutnya Setelah cukup lama dielus Mahiru yang kembali memberitahukan dirinya Yang telah mendapatkan banyak hal dari sang husbu Mulai dari hadiah Perhatian Suasana hangat Dan lain sebagainya Namun semua hal itu dirasa bukanlah masalah Karena dirinya sendirilah yang ingin memberikan semua hal itu Demi bisa membalas semua kebaikan itu Mahiru berniat memberikan sesuatu ke Amane Dirinya akan melakukan apapun selama ia sanggup Mendengarnya membuat Amane langsung meminta puding dengan banyak telur di dalamnya Mahiru pun protes karena Amane Yang sengaja membeli hadiah yang sangat murah Namun ucapan itu Langsung dibantau oleh Amane Yang mana baginya Itu akan jadi mahal karena dibuat oleh Mahiru Singkat cerita Setelah Amane menghabiskan pudingnya itu Amane yang terus memuji Mahiru Sontak buat Mahiru memerah dalam seketika Dan disinilah letak ketidakpekaan MC kita yang satu ini Sudah tahu waifunya memerah Amane masih menggenggam tangannya Dan melihat wajah Mahiru yang sangat merona Sudah begitu Amane nampak mengelus kepala Mahiru Sembali memintanya Untuk menunggunya di sofa Scene berlanjut di kelas Di saat kado wakia mengambil inisiatif Untuk dekat dengan Amane Itsuki yang menyadarinya pun langsung bertanya pada Amane Dan ternyata Kado wakia berniat menjadi teman Amane Karena dirinya Merasa Amane adalah orang yang sangat baik Setelah mengetahui alasan tulis kado wakia Amane melingkir wajahnya Tadi sengaja melihat Mahiru yang cemberut ke arahnya Setibanya di rumah Mahiru yang masih cemberut menitanya oleh Amane Setelah banyak bertele-tele Intinya Itu bukanlah kesalahan Amane Namun masih ada hubungannya dengan dirinya Kalian yang nonton harusnya paham Maksud dari Mahiru Setelah ditanya alasan Mahiru yang terus cemberut Mahiru hanya bisa berkata itu karena pikirannya Yang terlalu sempit Amane berusaha memahaminya Membuat yang mengganti pertanyaannya Yaitu Apa yang membuat pikiran Mahiru Menjadi terlalu sempit Dan terungkaplah Mahiru merasa tidak adil dengan kado wakia Yang mentang-mentang seorang laki-laki Dirinya jadi bebas mengobrol dengan Amane Tidak sepertinya Yang harus terus menahan diri Singkatnya Mahiru merasa dikucilkan hanya karena dirinya Tidak bisa dekat dengan Amane di sekolahan Mendengarnya membuat Amane berkata Akan aneh jika tiba-tiba Malaikat berteman dengan laki-laki pemurung Seperti dirinya Ucapan itu tentu saja Membuat Mahiru memarahi dirinya Setelah mendapatkan banyak nasihat dari sang waifu Mahiru memberitahukan dirinya Akan mengumumkan ke semua orang Bahwa Amane sebenarnya adalah orang yang sangat menawan baginya Namun tentu saja usulan itu ditolak oleh Amane Yang ternyata Semua itu ingin dia lakukan Supaya dirinya Bisa lebih dekat dengan Amane di sekolahan Meski Amane tidak membenci usulan itu Namun tetap akan membuat orang curiga Jika tiba-tiba mereka menjadi semakin dekat Mendengarnya malah membuat Mahiru senang Karena itu berarti Tidak menjadi masalah jika memulainya dari perlahan Dan benar saja Keesokan harinya di kelas Ketika mereka diminta untuk membuat kelompok memasak Terlihat Mahiru yang bergabung dengan Amane Dan hal itu tentu saja membuat semua siswa di sana Menjadi iri pada Amane Singkat cerita Setelah mengobrol bersama di taman Amane yang tidak bisa memasak Namun malah berniat membicarakan soal topik masakan Hal itu membuat Chitose meledeknya Namun Amane menekankan dirinya Masih bisa memasak telur dadar Di keesokan harinya Terlihat Chitose yang terkejut karena ternyata Amane benar-benar bisa memasak Hal itu membuat Amane mengatai pandangan Chitose Yang dirasa terlalu sempit Dan ternyata Amane juga telah menghafal semua langkah masakannya Supaya tidak menjadi beban di kelompok mereka Chitose memandangi mereka Hendak berkomentar tentang Mahiru dan Amane Yang terlihat seperti pas sutri baru di matanya Namun sebelum bisa melengkapi komentarnya Mahiru meminta Chitose Untuk segera menjalankan tugasnya Amane yang tidak peka pun bertanya pada Mahiru Setelah semua masakan jadi Mahiru yang indah mengambilkan makanan penutup dan selada Untuk melengkapi hidangan mereka Membuat Amane berniat untuk ikut dengannya Scene berpindah di tim lain Mereka yang malah bercanda ketika sedang memasak Membuat mereka tadi sengaja menyenggelarkan steamnya Yang sedang membawa sup yang sangat panas Amane yang bertanya keadaan Mahiru Namun untungnya Mahiru merasa tidak terluka sama sekali Amane juga nampak menanyakan keadaan siswi Yang membawa sup panas tadi Yang untungnya Siswi itu juga tidak kenapa-napa Amane yang bersyukur karena sup tadi tidak mengenai siapapun Namun dirinya langsung memarahi teman sekelasnya Yang bercanda saat sedang memasak Mendengarnya membuat siswa itu Meminta maaf pada siswi tadi Sebagai hukuman Siswa yang tidak salah tadi Harus mendapatkan imbas akibat kelakuan kawannya itu Terlihat Amane dan Mahiru Yang telah kembali ke meja mereka Amane yang merasa lelah Membuat citasi memuji betapa kerennya Amane tadi Karena sangat jarang bisa melihat Amane Yang memasuki mode seriusnya Amane yang memberitahukan dirinya yang terpaksa menyentuh Mahiru Karena takut sup panas tadi Akan mengenai Mahiru Mendengarnya membuat Mahiru cemberut dalam seketika Sikatanaku desuka Setiba di rumah Terlihatlah Amane dan Mahiru Yang duduk bersebelahan Mahiru kemudian memberitahukan Dirinya yang telah berusaha dekat dengan Amane tadi Dan jika ada masalah Amane harus memberitahukan apapun itu padanya Amane pun memberitahukan belum ada masalah sama sekali Selain dari para siswa Yang iri padanya Setelah beberapa obrolan Amane menyebut mereka hanya teman Hal itu membuat Mahiru kembali cemberut dibuatnya Sesaat kemudian Mahiru menekankan supaya Amane Tidak mengira semua masalah akan selesai Hanya dengan mengelus kepalanya Amane pun menjawab Bahwa dirinya hanya merasa Mahiru Akan senang jika diperlakukan seperti itu Mahiru pun membenarkannya Namun di saat dirinya Masih mengira Amane pernah melakukannya ke gadis lain Amane pun menekankan bahwa dirinya hanya melakukannya pada Mahiru 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 kemudian bertanya sampai tahap mana Dirinya harus berusaha keras Meski tidak paham Namun bagi Amane Berusaha terlalu keras juga tidak baik Dan lebih baik berusaha secukupnya Mendengar yang membuat Mahiru marah Karena jika hanya segitu Dirinya tak akan mendapatkan apapun Melihat wajah merah dari sang waifu Membuat Amane bertanya apa yang Mahiru inginkan darinya Setelah berpikir singkat Ternyata Ini keinginan awal Mahiru Dan berakhir lalu Rista Animo Oto 10 episode ke-8 Wah gimana ya Kalian tau penggambaran yang cocok untuk anime ini Grafik naik turun Pas episode pertama hingga ke-5 Grafik gulanya naik Di episode ke-6nya agak meredah Eh ke-7 dan ke-8 ini Grafik gulanya naik lagi Yang artinya Kita healing dari diabetes kejombloan Hanya di episode ke-6 saja Hmm Strategi marketing yang cukup bagus Gue yakin Dari 26.435 orang yang memberikan rating Di situs MyAnimeList Pasti 50% atau lebih Adalah jomblo-jomblo seperti gue So Untuk kadar gula yang kian memuncak Tentu saja gue akan kasih rating 9,9 per 10 Untuk episode ke-8 ini Terima kasih buat yang telah melihat Gagal video Dan sampai jumpa di episode ke-9 Minggu depan Bye-bye Sampai jumpa di episode ke-9 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 Sampai jumpa di episode ke-9